kalau berdasarkan beberapa artikel 1265 masa yang tidak seperti batu kapur batu kapur kan warnanya di dalam putih ya kalau disini kan agak merah Kang di akar pohon itu seperti ada apa itu Oh iya kan Oh iya ini kayak semacam semar mungkin pusaka semar itu ya di musyok dengan pusaka semar-semar itu ya di dalam kesempatan kali ini ini bersama bolo-bolo ya bersama teman-teman yang lain akan mencoba mereview sebuah tempat yang sangat spektakuler yang berada di desa suci ya jamatan Palang Kabupaten Tuban, Jawa Timur seperti terlihat di depan kamera batu-batuan disini memang sangat unik sangat luar biasa dan sangat spektakuler disebut pegunungan kapur karena batu-batuannya berwarna putih ya putih pekat, putih kontras namun di lokasi ini batu yang terlihat di depan kamera ini warnanya beda dengan batu-batu kapur yang pada lainnya pada umumnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba kita masuk ya kita masuk melalui jalur ini banyak sekali ya tulisan-tulisan aksara jawa kuno atau inskripsi kuno yang tertulis pada tembok-tembok bangunan megah seperti ini juga-juga disini pernah ada gambar wayang ya mudah-mudahan kita nanti bisa menemukannya ini sangat luar biasa sekali jadi batu-batuannya seperti ini beda dengan batu-batuan kapur yang ada di Inggrisik Tugban dan Bojonegoro serta lamungan ya jadi warnanya memang sangat beda-beda ada yang putih hijau kuning merah coklat dan ada juga yang berwarna hitam jadi itu menunjukkan bahwa bahan material yang ada disini sangat super atau kualitasnya sangat bagus gitu ya seperti ini diduga juga ini adalah merupakan tambang kuno tambang batu kuno ya pada zaman kerajaan macapahit jadi dimana bahan-bahan material candi itu diambil dari sini dari lokasi ini ya nah karena mungkin ya kualitas bahannya sangat bagus jadi bahan-bahan tersebut diambil dari sini di tambang dari sini nah kita disini sudah melihat ya bangunan seperti zebra ya dan disana coba kita lihat konon katanya ada tulisan atau aksara jawa kuno ya yang di depan sana sudah tahu sudah tahu yang ini ada sudah lagi ini ini adalah angka tahun cuman gak bisa bahasa jadi kalau berdasarkan beberapa artikel 1265 masa hayang buruk oh berapa yang buruk ya 1265 syaka kalau di dimasehikan 1336 kalau gak salah ya itu hayang buruk ya itu masa hayang buruk jadi begitu ini asli ya asli ini asli bahatan dari jaman kerajaan merupakan angka jawa kuno ini ada wayang ya mana gak ada wayang wayang bukan bukan gembar wayang gembar apa ya kayak semacam simbol kayak gunungan wayang gitu loh gunungan wayang gunungan wayang gunungan wayang itu ya oke oke yang menandakan berada di hutan jadi kalau dalam lakon wayang kalau itu sudah muncul berarti ada di di hutan hutan oke dan ratuan di sini dan lapisan-lapisan ini loh ini semacam kan benar-benar sengaja dipahat ya tidak mungkin kalau dalam bentuk alam itu sangat tidak mungkin sekali ini kan pahatan ini kan sangat simetris sekali mengerucut begitu dengan bentuk jepungan yang sangat simetris ya ceritanya gak dulu emang memang ini dulu tambang ya tambang bahan material candi atau rumah di era era kerajaan katanya memang benar-benar tambang ini kalau di darat trawulan kan pakai bata ya bata merah di sini pakai bata kumbung atau bata kapur batu dan diduka tambang terbesarnya ada di daerah sini lokasi ini dan sama di sana juga ada bata-bata yang sama loh seperti ini dan itu juga ada warnanya agak beda ya merah ya coba kita mendekat ya merah kecoklatan nah seperti ini seperti batu padas yang ada di gulung-gulung aktif ya tidak seperti batu kapur batu kapur kan warnanya tindang putih kalau di sini kan agak merah kan di akar pohon itu seperti ada apa itu ini kayak semacam pusaka pusaka apa tulisan itu oh iya bayang ya bayang ini kayak semacam semar mungkin pusaka semar itu apa ini ya dimaksud dengan pusaka semar-semar itu saya baru lihat ini gak gitu tanganku gak jangkau warnanya hitam ya bisa diambil gak tanganku gak jangkau loh gak jangkau dicutik dicutik menek menek coba sama naik 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 nyambet wih iya kan wih kita dapat cintra mata ada rangkanya iya warnanya coba cabut kan cabut cabut gak apa-apa gak apa-apa bismillahirrahmanirrahim rangka seperti ini eh gak apa-apa eh apa semar semar basah kan basah basah aku takut balik balik aku takut tutup balik 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 jadi kembalikan takut bukan milik kita ya teman-teman ya jadi disini kita iya hilang kalau dari goe pasti kembali ke goe bisa mantar gitu ya setelah ini bukan milik kita kita gak sengaja ya kita gak sengaja melihatnya dan gak butuh gak butuh barang-barang seperti itu ya luar biasa teman-teman nah seperti ini kita coba turun disana ya teman-teman jadi mungkin jalannya disini nah kita tadi disana ya kita akan mencoba masuk ke ruangan yang ada di sebelah kiri ini disini ada pintu kecil ya lorong kecil yang menuju akses ke dalam sana jadi ini ruangan yang berbentuk kerucut ya berbentuk lumbung dan terpahat seperti ini dan disini dah yang dimaksud dengan orang-orang cahaya surga yang turun dari langit namun saat ini situasinya kurang pas seharusnya jam 11 pagi tadi ya kita sampai lokasi ini cuman ini sudah lewat jam 3 sore jadi cahayanya sudah tidak masuk lagi tidak mantul lagi sehingga pencahayaannya kurang ya indahnya tempat ini karena ada pantulan cahaya dari atas langit sana dari matahari yang mantul ke tembok-tembok ini dan menciptakan sebuah cahaya yang sangat luar biasa indahnya disebut dengan cahaya surga kita akan mencoba ke ruangan yang selanjutnya selanjutnya sangat luar biasa masih banyak lagi ruangan disini juga kita menjumpai ruangan yang hampir sama ya hampir sama bentuknya kerucut ya dan patan-patannya juga sama karena memang diduga ini adalah tambang tambang batu ya batu bahan bangunan entah itu bangunan rumah atau material candi yang jelas ini lokasinya berada di agak bawah ya bukan di perbukitan cuman hampir rata dengan persawahan tadi dan disini juga ada ruangan lagi insyaallah ya Allah ya Allah apa mungkin ini yang dimaksud dengan cahaya surga yang turun dari langit ya jadi ada dua lubang ya ada dua lubang di atas sana yang bangunan ini menyerupai kerucut ya lubang yang kedua ini memantulkan cahaya sangat luar biasa sekali yang dari atas dari langit ya yang diduga ini adalah pantulan cahaya surga sangat luar biasa keajaiban alam kuasaan Tuhan yang berada di goa suci darah tuban Jawa Timur ini sangat indah sekali jadi pantulan cahaya ya walaupun kita agak sore namun masih bisa bisa menikmati pantulan cahaya ini ya seperti benar-benar sangat indah paduan warna yang ada coklat kuning putih hijau juga biru dan berpadu dengan hitam yang terpapar sinar matahari yang berada di atas sana itu memantulkan keindahan alam yang sangat eksotis sekali yang berada di pegunungan Kapur ya tentunya ya darah tuban Jawa Timur ini mungkin tanah yang berlumut ini yang memantulkan cahaya yang sangat keren tentunya ya Insya Allah sangat takjub ini sangat menajubkan sekali sangat luar biasa jadi beberapa ruangan yang berhasil kita review ya teman-teman ini hampir sama bentuknya juga hampir sama patahnya juga sama namun yang membedakan adalah pantulan-pantulan cahaya di setiap ruangannya itu sangat bisa dibilang berbeda-beda tergantung dari lapisan-lapisan lumut atau warna dinding ya yang berada di lokasi ini ya kita turun lagi mungkin masih ada ruangan yang belum sempat kita ambil gambarnya ya karena sangat luas sekali panjang dari ruangan ini 90 ya kurang lebih ya 90 meter kali lebar 80 meter kurang lebihnya jadi sangat lumayan lumayan lebar ini ruangan pertama ruangan pertama disini juga ada ruangan cuma agak lebih gersang tentunya kita tadi dari sana dari arah sana oke teman-teman mungkin itu saja ya review yang mampu kita sajikan dalam betul-betul kali ini mohon apa apabila ada kesalahan tentunya sebagai manusia biasa tentunya kami saya tidak lupa dari salah hilang maupun lupa saya kiri dinasiratum mstakim wabillahi taufiq walidaya waridu walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari selamat menikmati